Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Asim Sudah lama kita melihat bahwa Qiblat pendakwah-pendakwah Salafi Wahabi adalah Saudi Arabia Model keberagamaan mereka Menganut hampir 100% bagaimana Saudi menjalankan dakwahnya Dalam sejarah kerajaan Saudi sendiri Sejak kemenangan dinasti Saud Karena banyak dibantu oleh Muhammad bin Abdul Wahab Ulama dari Nejed Menjadi negara yang boleh dikatakan mengikuti Ajaran Muhammad bin Abdul Wahab Atau yang populer disebut dengan Wahabi Saudi bisa dikatakan sebagai negara yang sangat kaku Dan strik dalam kehidupan keagamaan mereka sehari-hari Negara ini dikontrol oleh doktrin Wahabi Dalam kehidupan rakyat mereka Masalahnya doktrin Wahabi Selama ini tidak hanya mengontrol kehidupan keagamaan di Saudi Arabia Namun juga di negara-negara lain termasuk Indonesia Internasionalisasi Wahabi mulai terjadi sejak Negeri Saudi Arabia mengalami kedidayaan Sebagai negeri dengan sumber minyak terbesar di dunia Saudi menyebarkan Wahabisme melalui politik sumbangan Ke negeri-negeri muslim lain Negara ini menyumbang pendirian rumah ibadah Gedung dan sarana pendidikan dan lain sebagainya Bukan hanya dalam bentuk dukungan keuangan Namun juga sekaligus paket doktrin keagamaan mereka Ini hal yang banyak kita jumpai di Indonesia Dan juga di negeri lain Model ini berjalan terus sehingga di Indonesia Masjid, sekolah, pesantren Yang berafiliasi pada model Pandang salafi Wahabi banyak berdiri Mereka ini ada yang berterus terang Bahwa mereka adalah patronase Saudi Arabia Dan mereka ada juga yang tidak berterus terang Tapi kenyataannya mereka ada Dan berkembang di negeri kita Indonesia Keberadaan mereka secara diskursif juga Didukung oleh pendakwah-pendakwah salafi Wahabi Yang melakukan dakwah mereka dalam berbagai bentuk Bahkan mereka juga sangat terlihat Dakwah mereka di digital platform Namun sejak Saudi dipimpin oleh Raja Salman Perubahan Saudi menuju negara yang lebih terbuka Pelan-pelan terjadi Raja Salman menggantikan posisi Raja Abdullah Saudara dirinya pada tahun 2017 Setelah Raja Abdullah meninggal dunia Putra mahkota Muhammad bin Salman Begitu Raja Salman ditetapkan Membuat gebrakan di Saudi Arabia Sebagai negara yang terbuka dan akan meninggalkan konservativisme Islam selama ini Putra mahkota Muhammad bin Salman menganggap Ketertutupan dan kekakuan yang disebabkan Antara lain oleh ideologi Wahabi Merupakan situasi yang tidak normal bagi Saudi Perkembangan selama 30 tahun terakhir di Saudi Menurutnya bukan mencerminkan Saudi yang sesungguhnya Salah satu gebrakan yang diambil oleh rejim Saudi Adalah mengembalikan kebebasan pada kaum perempuan Kaum perempuan mulai berhak untuk berkipah di ruang publik Mereka diberi hak untuk mengemudikan mobil Pengawasan laki-laki atas perempuan di ruang publik juga mulai dihapuskan Artinya mahram nantinya sudah tidak dibutuhkan lagi bagi perempuan di Saudi Arabia Kalau ini terjadi maka ini terobosan yang luar biasa Tidak hanya berhenti di sini Ini rejim Saudi Arabia kini juga akan memangkas pengaruh ulama-ulama konservatif Wahabi Yang selama ini membentuk ideologi keagamaan dan politik keluarga Saud Bioskop juga sudah dibuka dan bisa ditonton oleh laki-laki maupun perempuan Dulu tahun 70-an Saudi Arabia memiliki banyak gedung bioskop yang cukup Namun karena fatwa dari ulama mereka yang konservatif Gedung-gedung cinema ditutup Setelah Muhammad bin Salman membuka kembali bioskop Itu berarti selama 35 tahun rakyat Saudi kembali bisa menyaksikan bioskop Bahkan sampai pada tahun 2035 akan dicanangkan pembukaan 100 sinema di seluruh Saudi Arabia Sudah barang tentu ini merupakan gebrakan dan wacana tanding pada pandangan Kaulama Anu Habi yang sudah lama mengharamkan sinema Selama 2018 misalnya menurut otoritas hiburan umum Saudi Arabia Ada sekitar 5000 festival dan konser yang terselenggara di seluruh Saudi Nilai uangnya adalah 64 miliar USD Bukan nilai kecil Bahkan Saudi terus bergerak mengembangkan opera, musik, dan fashion Mereka membuka kerjasama dengan pusat-pusat seni, budaya, dan peradaban dunia Seperti dengan Perancis dan Amerika Serikat Fashion Week juga sudah mulai disenggelarkan di Saudi Arabia Hal yang tidak pernah terbayang pada periode sebelum Raja Salman Kata Muhammad bin Salman, putra mahkota Perempuan-perempuan Saudi berhak juga menggunakan pakaian di luar abaya hitam Dan juga berhak tidak memakai jilbab yang menutup wajah Apakah cara berpakaian perempuan yang demikian tidak bertentangan dengan syariah? Menurut keterangan yang diberikan oleh putra mahkota Saudi Arabia Syariah membolehkan perempuan berpakaian yang pantas Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah mahruf Perempuan tidak hanya dibolehkan untuk aktif di ruang publik Mereka juga dibolehkan ikut lari maraton Sepak bola dan kegiatan-kegiatan sport lainnya Kini setiap ada pembukaan kesempatan kerja di ruang publik Maka kalangan perempuan profesional menjadi pelamar pekerjaan itu juga Perkembangan yang terjadi di Saudi Arabia Kini sungguh nampak kontras dengan mereka Kalangan pendakwah salafi wahabi di Indonesia Bila kita lihat perkembangan dan reformasi Yang juga menyentuh aspek keislaman di Saudi Nampaknya tidak sesuai dengan konten dakwah Halid Basalamah, Firanda, Syafiq Basalamah, dan lain sebagainya Jika melihat konten dakwah para kalangan salafi wahabi Kemungkinan banyak hal yang diharamkan Dari apa yang kini dilancarkan oleh kerajaan Saudi Arabia Belum lagi soal masalah keinginan kerajaan Saudi Arabia Yang ingin menjadi negara yang berideologi progresif dan modern Artinya mereka kalangan pendakwah salafi dan wahabi di Indonesia Harus rela melihat relaksasi doktrin salafi wahabi Yang selama mereka pegang teguh Jika relaksasi salafi wahabi di Saudi Arabia Maka mau tidak mau mereka para pendakwah salafi wahabi di Indonesia Akan kehilangan Qiblat Atau bahkan tertinggal oleh negara patron mereka Kerajaan Saudi Arabia terus melakukan reformasi hukum Banyak hukum baru yang disahkan Yang memberi kelonggaran pergerakan kaum perempuan Sementara isi dakwah kaum pendakwah salafi wahabi di Indonesia Masih mempermasalahkan kebebasan kaum perempuan di ruang publik Reformasi hukum yang kini dijalankan oleh kerajaan Saudi Arabia India merupakan upaya untuk menjadikan negeri Saudi Yang dulunya bercorak konservatif Menjadi negara yang adaptif terhadap hukum internasional Bahkan baru-baru ini Saudi meluncurkan metafes untuk ibadah haji Sudah barang tentu ini bukan diperuntukkan untuk menggantikan haji Namun hal-hal seperti ini menunjukkan akan terjadinya perubahan Yang terus menerus di Saudi Arabia Tidak hanya itu perubahan itu akan menyentuh hal-hal yang bersifat sensitif Seperti doktrin syariah atau ideologi keagamaan Yang selama ini dianut oleh Saudi Sebagai catatan perkembangan dan perubahan yang begitu cepat Dalam lima tahun terakhir ini di kerajaan Saudi Arabia Apakah tidak memberikan semacam pelajaran atau iblah Bagi kalangan pendakwah salafi wahabi di Indonesia Untuk melakukan perubahan juga Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton